Intro Mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan Pasangan mesra Aliando dan Prilly Liatukon Sina tiba-tiba saja diguncang Reaksi keras para penggemarnya Bahkan belakangan, Aliando dan Prilly Mendadak diserang hujan komentar panas Dari ratusan fans yang marah di dunia maya Apa yang sebenarnya terjadi? Gara-garanya ternyata berawal Dari sikap Aliando yang mendadak menghapus Foto-foto Prilly bersama dirinya Di akun pribadi jejaring sosial miliknya Sejak itu, baik Aliando Maupun Prilly sontak diserang Gelombang reaksi panas yang konon Sampai membuat Prilly jadi salah tingkat Yang dihapus cuma Gak tau ya, Ali ngapus 4 foto Aku ngapus 1 Di solo lovers tuh udah fans paling perhatian Sama kita berdua Paling detail sama kita berdua Paling sayang sama kita berdua Jadi kalau misalnya ada sedikit aja yang Kayaknya menjanggal di hati mereka Pasti mereka akan marah gitu Kayak misalnya Kok dihapus sih foto yang sama Prilly Gimana sih yang bikin kita kecewa gitu-gitu Itu udah biasa itu karena Bentuk sayangnya mereka sama kita Karena saking sayangnya mereka gak rela Kalau misalnya sampai foto aja dihapus gitu Ya, dikenal sebagai pasangan romantis Yang paling menyedot perhatian publik Di antara sederet pemain sinetron Ganteng-ganteng serigala Sikap Aliando yang tiba-tiba saja Menghapus sederet foto bersama Prilly Sontak pengundang tanda tanya Ada apa gerangan? Mungkinkah Aliando tengah marah kepada Prilly? Apa yang membuat Aliando marah Sehingga bersikap emosional Menghapus foto-foto Prilly? Uniknya ditemui secara terpisah Baik Prilly maupun Aliando Saling mengurai sikap menunggu reaksi masing-masing Dan mengutas sinyal misterius Seperti berikut ini Ali apa alesannya? Udah diwawancara belum? Ali alesan Untuk itu gue no comment nih Karena gue punya alesan lah Kenapa gak mungkin gue salah hapus gitu Jatuhnya juga gak ngargain Tapi gue hapus itu karena ada alesan Tapi alesannya gue gak bisa ngeras tau Ada alesannya kenapa gue hapus foto Tapi yang jelas gak semua foto gue hapus Masih ada juga Gue banyak banget foto Gue sama Prilly Cuma tiga doang gue hapus Banyak banget selebihnya itu Cuma tiga doang Gak masalah Banyak Ada apa dengan Aliando dan Prilly? Benarkah Aliando tengah marah kepada Prilly? Atau justru Keduanya tengah putus secara diam-diam Sehingga Aliando menghapus fotonya Bersama Prilly di akun pribadinya? Jawaban yang diurai Prilly Justru mengejutkan Khusus di hadapan tim hotshot Prilly menguak foto-foto yang telah dihapus oleh Aliando Dan dirahasiakan dari publik Foto yang memperlihatkan Aliando dan Prilly Sama-sama mengenakan busana putih tersebut Tampak seperti momen prawedding Dengan kemesraan yang menggelitik tanya Mungkinkah diam-diam Ali dan Prilly telah membuat sebuah foto prawedding Yang dirahasiakan dari publik Sehingga mendadak dihapus jejaknya oleh Aliando Aku sih ngapus yang video ya Aku ngapus yang ini Oh kemarin ada videonya itu Oh iya Oh iya Itu kan fotonya Kalau kata orang kayak prawedding atau segala macem Takutnya orang menganggapnya kita dewasa sebelum waktunya Atau gimana gitu Tahunya itu adalah foto Kita lagi pakai baju putih-putih Gayanya kayak prawedding gitu kan Nah daripada anggapan orang Iya apaan sih dewasa sebelum waktunya Udah 18 tahun tapi fotonya kayak prawedding Ini yang dihapus aja gitu Karena itu Karena sebenarnya itu juga kan sebenarnya Video klip Bukannya foto Bukannya sesi foto Sengaja atau gimana Itu sebenarnya adalah cuplikan adegan kita yang candid Dan sampai jumpa Seolah ingin membuktikan bahwa tidak ada keretakan diantara mereka Seperti yang dihebohkan oleh ratusan fans di dunia maya Hari Sabtu malam kemarin Prilly dan Aliando yang didaulat tampil di panggung festival film Bandung 2014 Mengurai kemesraan romantis Kita sih gak pernah ngomong ya Yang kayak kita harus bareng terus Kita harus bareng terus ya Ali Tapi alhamdulillah keadaan yang membuat kita bareng terus Dan aku sama Ali tuh gak bakat musuhan DC lovers April lovers tenang aja Kita gak bakat musuhan Aku sama Ali gak mungkin berantem Uniknya kebersamaan Prilly dan Ali Pasca dikabarkan retakian mengundang Historis para penonton Ketika Prilly telak-telak menyebutkan Kata mencintai lawan main Yang notabene adalah Aliando di atas panggung Mau tak mau teka-teki baru pun mencuat Kerap menolak status berpacaran dengan Aliando Tapi mengapa Prilly menguntai sinyal jujur mencintai Aliando Mungkinkah sesungguhnya Prilly dan Aliando saling menanti tanpa komitmen pacaran Hingga cukup umur untuk menikah di atas usia 20 tahun nanti Kalau menurut kamu tadi itu kan Dalam memerankan peran di sinetron itu adalah kerja keras dan pembelajaran Tapi sorry beda nih untuk aku Kenapa? Untuk aku dalam memerankan peran dalam sinetron itu Bagaimana kita mencintai peran kita Oh betul Karena dengan cinta Kita bisa melebur dengan peran apa yang kita perankan Tunggu tunggu hanya mencintai peran Mencintai yang Mencintai peran dan mencintai lawan mainnya juga sih Eh kecewasan ya Ya ampun Aku sama Ali itu Gak mungkin kita melanggar komitmen lah Aku kan gak mau pacaran dulu Sama Ali juga mau pacaran dulu Mau fokus di karir Gak mungkin kita nilai ludah sendiri Gak mungkin kita nilai ludah sendiri Gak mungkin ada pacar baru Kalau rasa suka itu udah pasti ada Karena kalau gak ada rasa suka Gak mungkin ada chemistry gitu Tatapan mata itu kan gak bisa bohong Jadi ya rasa suka udah pasti ada Tapi ya itu dimanfaatkan untuk chemistry gitu Karena kan jodoh ditahan Tuhan Masyarakat itu Jodoh kan Soalnya gak tau juga Ntar setelah GGS Apa yang akan terjadi ya kan Gak tau ci Iya kan Gak tau jadi ya Jodoh ditahan Tuhan Kalau misalnya jodohi sama Ali Ya udah jodoh Kalau enggak ya enggak gitu Kesibukan syuting yang padat Pekan ini secara mengejutkan Membuat artis Melody Prima tumbang Bintang sinetron ADG jadi mantan itu Bahkan harus dilarikan ke rumah sakit Karena menderita sakit lambung Lengkap dengan gejala tifas Benarkah Melody terlalu Memforsir diri hingga sakit? Kabar tersebut akan kami rangkai Dengan kabar terbaru dari Sinta Mu'in Yang begitu ngotot Ingin kembali ke lokasi syuting sinetron Ma Ijo pengen ke Mekah Di tengah kondisinya yang sakit Simak berita lengkapnya Hanya di Hotshot Sampai lagi